Selanjutnya, Kooperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta diketahui memiliki 200 kantor cabang di seluruh Indonesia. Sejak kasus penipuan investasi hingga Rp106 triliun, diketahui semua kantor cabang sudah tidak lagi beroperasi. Berdasarkan pemantauan CNBC Indonesia, unit D07 bekas kantor cabang Indosuria Graha, Cempakamas, Jakarta Pusat, kini telah disewakan oleh Toko Baju Central Group Fashion. Seorang karyawati di toko tersebut mengatakan unit telah ditempati tokonya itu sejak bulan September 2022 lalu. Menurut keterangan manajemen Ruko Mega Grosir Cempakamas, kantor cabang Indosuria telah tutup sekitar mencuatnya kasus gagal bayar KSP Indosuria, yaitu pada bulan Februari 2020. Sementara itu, penelusuran CNBC Indonesia juga mendapati bahwa kantor cabang Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah disita oleh bareh skrim Polri sebagai barang bukti.